Konklusi, berdasarkan penelitian atas fakta dan hukum sebagai menegurkan di atas makamah berkesimpulan, SSP termohon dan SSP pihak terkait berkenaan dengan kewenangan makamah, serta SSP pihak terkait mengenai tinggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beradaan menurut hukum. Makamah bermohonan mengadil permohonan aku, permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu yang ditutupkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki dukaan hukum untuk mengajukan permohonan aku, SSP termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beradaan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beradaan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang makamah konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, Amar putusan, mengadili, dalam esepsi, menolak esepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda Atau dissenting opinion Terhadap putusan makamah konstitusi aku, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion Dari tiga orang hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusial di Isra, hakim konstitusi Eni Nurbaningsih, dan hakim konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut. Dipersilahkan Terima kasih Pak Ketua Saya hanya akan bacakan ringkasan dari dissenting ini Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda atau dissenting opinion Saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenan dengan pemilu yang jujur dan adil Sebagai bagian azas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut Setelah membaca Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif Dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa Untuk itu, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil Hal itu yang menjadi alasan mengapa pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap 5 tahun sekali sebagai azas pemilu Norma tersebut merupakan azas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai Pada saat yang sama juga akan menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis Bila mana hanya sebatas keadilan prosedural, azas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir Sebab pemilu pada masa orde baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu Namun secara empirik, pemilu orde baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair Baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaran pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara Penyelenggaran negara adalah beralasan menurut hukum Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaran pemilu yang jujur dan adil Maka seharusnya makamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas Menimbang bahwa makamah dalam putusan aku telah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Artinya semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh makamah Namun demikian, mengenai dalil adanya keterlibatan dan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bansos Dalam proses pemilihan presiden dan sebagai presiden tahun 2004, saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum Untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas Maka untuk menjamin telah selenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Seharusnya makamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang diberi judul Membangun peradaban negara hukum Indonesia yang demokratis berdasarkan dan berkarakter Pancasila Sebuah catatan penting dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 Tidak boleh ada peluang sedikitpun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu tahun 2024 Sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif moral dan etika Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga Dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu Tindakan ini secara jelas telah mencidirai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat Tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional Tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 Yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung Umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis Oleh karena itu apabila presiden dan wakil presiden turut mengapanyakan calon yang didukuhnya Maka tindakan ini telah mencidirai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara Yang seharusnya didunjung tinggi sebagaimana termuat di dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2021 Tentang etika kehidupan berbangsa dan secara filosofis lahir pada tahun 2021 Sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa Sehingga menyebabkan krisis multidimensional Serta untuk memulihkan kembali Maka MPR kala itu membuat rumusan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara Kembali ke soal perselisian hasil pemilu Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 Tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hirup pikuk Dan kegaduan yang disebabkan setara terang-terangan Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral Bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba Menyuburkan spirit politik dinasti Yang dibungkus oleh virus nepotisme Sempit yang berpotensi Mengancam tata nilai demokrasi ke depan Terima kasih telah menonton!